Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Daukun keluar dari udara tipis dari sisi Sin Bingsuan dan bertanya Ada apa? Guru, lihat! Sin Bingsuan menunjuk tanaman pot yang rusak di tanah dan berkata Seseorang pasti ingin menghabisi tanyun Sehingga tanaman pot itu rusak Atau tanyun dalam bahaya Dan dengan sengaja merusak tanaman pot itu agar kita bisa melihat Masuk akal Daukun bertanya Bingsuan, apakah kamu tahu siapa yang memiliki dendam pada tanyun? Sin Bingsuan berkata Tanyun memiliki konflik dengan Huang Fu Feng Putra kedua dari sesepuh penegak hukum sekte dalam yaitu Huang Zhong Kemudian, Duanuru dan Ji Wu Suang ingin menghabisi tanyun Tetapi tanyun menghabisi Duanuru dan mengejar Ji Wu Suang ke gerbang dalam Miu yang selalu mencintai Ji Wu Suang menghentikan tanyun Tetapi dia dihabisi oleh tanyun Duanuru adalah murid yang paling disukai dari tetua agung gerbang dalam Miu adalah adik dari Mi Qin Murid elit pertama dan Huang Fu Feng adalah putra Huang Fu Zhong Jika murid tidak salah menebak Orang yang menyerang tanyun kali ini Ada hubungannya dengan Huang Fu Zhong Tetua agung dan Mi Qin Guru, mengapa kita tidak pergi ke gerbang dalam untuk menemukan Huang Fu Zhong dan tetua agung Sebelum Dao Kun dapat berbicara Sin Bingsuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata Tidak ada gunanya menemukan mereka Jika mereka benar-benar melakukannya Mereka akan menghapus gambar memori Ya, kamu benar Dao Kun berkata dengan alis terangkat Tugas yang paling mendesak adalah menemukan tanyun terlebih dahulu Kita tidak tahu apakah tanyun masih hidup atau tidak Sin Bingsuan berpikir bahwa tanyun mungkin terbunuh Dia tidak tahu mengapa Dan merasa sedikit sedih di hatinya Guru, aku akan pergi mencarinya dulu Setelah Sin Bingsuan meninggalkan sebuah kalimat Dia berubah menjadi seberkas cahaya Dan menghilang di atas kuil Tawu Ji Setelah itu Dao Kun memanggil 8 murid langsung yang tersisa Dan mulai mencari tanyun di wilayah bintang 4 teknik Sampai matahari terbenam 9 murid Dao Kun Mereka mengamati seluruh bintang 4 teknik Tetapi mereka tidak menemukan jejak tanyun Sin Bingsuan ditangguhkan di lautan bintang yang luas Dan matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam Dia tahu bahwa tanyun tidak ditemukan di bintang 4 teknik Dan hanya ada 2 situasi Pertama, tanyun sudah mati Dan si pembunuh menghancurkan tubuhnya Kedua, tanyun melarikan diri dari wilayah bintang 4 teknik Baik ke wilayah bintang binatang Atau ke wilayah bintang ras manusia Satu jam kemudian Bintang-bintang bersinar Dan di malam hari Tanyun tidak tahu kemana dia melarikan diri Dia hanya dengan putus asa mendesak kekuatan sucinya Untuk terus melarikan diri Mencoba membiarkan para murid elit yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi Untuk menyerah Kecuali dia dipaksa Tanyun tidak akan bertarung dengan musuh Karena dia tidak yakin dia bisa menghabisi musuh Pada saat ini Liu Feng dan Xiao Yuan Long yang menggunakan teknik tembus pandang Berkomunikasi melalui transmisi suara Xiao Yuan Long berkata dengan sungguh-sungguh Kakak senior Liu Kamu tidak bisa mengejar lagi Kita telah memasuki bagian timur jauh dari bintang manusia Dikatakan Bahwa Dano Sen Gu Tempat penguasa istana sering beri istirahat Tempat ini sangat terpencil Dan ini adalah tempat terbaik untuk menghabisi tanyun Kita akan melakukannya disini Dan membuat keputusan cepat Mendengar itu Liu Feng menganggul Di langit malam Liu Feng dan Xiao Yuan Long melepaskan teknik tembus pandang Membangkitkan kekuatan leluhur di tubuh mereka Mengejar tanyun dengan kecepatan tinggi Tanyun yang selalu memperhatikan kekosongan di belakangnya melalui kesadarannya Terkejut ketika dia menyadari Bahwa kecepatan mereka berdua meningkat tajam Aku tidak bisa melarikan diri Segera tanyun memalingkan hatinya Aku akan bertarung Tanyun jelas bahwa kecepatannya tidak sebaik musuh Hanya setelah menyiapkan formasi pedang Dewa Hong Meng Kecepatannya menjadi tiga kali lipat Dan kemudian dia memiliki kemampuan Untuk bertarung sampai mati dengan musuh Setelah mengambil keputusan Tanyun dengan cepat menuki ke dalam hutan di bawah Dan ketika Tanyun menembak ke dalam hutan Dia berteriak dengan keras Jinny, Musin, Kingying, Huowu, Xianchen, dan yang lainnya keluar Baik tuan Sebelas pedang menjawab Mereka melesat keluar dari alis Tanyun dengan kecepatan tinggi Di bawah kendali Tanyun Sebelas pedang menembus hutan dengan kecepatan tinggi Dan kemudian meluncur membentuk cincin di tanah Alasan mengapa Tanyun tidak berani mengatur formasi pedang secara terbuka Adalah karena dia khawatir Setelah ditemukan oleh musuh Mereka akan menghancurkan pedang Dewa Hong Meng miliknya Bagaimanapun Sebelas pedang hanyalah artefak supreme Bahkan bukan artefak leluhur Nah, kamu tidak bisa melarikan diri Dengan raungan tawa Cao Yuanlong terbang ke hutan di malam hari Dan melesat di depan Tanyun Dalam menggetaran kekosongan Cao Yuanlong membalik tangan kanannya Dan senjata kaisar leluhur dengan aliran kilat muncul di tangannya Dia menunjuk ke arah Tanyun Tubuh Liu Feng dipenuhi dengan kekuatan leluhur angin Dan ketika tangan Giyok berbalik Pedang leluhur yang luar biasa dari atribut angin muncul di tangannya Pedang itu menunjuk ke arah Tanyun Tanyun, Miu adalah adik perempuan senior Mikin Kamu berani menghabisinya Hari ini, aku akan memegal kepalamu Dan memberikannya kepada kakak senior Mikin Liu Feng dan Cao Yuanlong sombong Tanyun yang berada di tingkat ketiga ranah raja leluhur Pasti akan mati hari ini Tanyun menyimpitkan matanya dan berkata Kalau begitu, lihat apakah kamu memiliki keterampilan Cao Yuanlong mengurutkan kening sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Dia melihat tirai pedang setinggi langit naik dari tanah Terjalin dengan kecepatan tinggi dari langit di atas hutan Liu Feng tertegun sejenak dan kemudian mencibir Seekor semut di tingkat ketiga ranah raja leluhur Apakah kamu dapat melindungi diri sendiri hanya dengan membuat formasi pedang yang rusak? Kamu bermimpi Dengan jendikan tangan kanan Liu Feng Pagoda terbang keluar tergantung di langit Hong Meng Dia berkata Habisi dia untukku Ingatlah untuk menyimpan kepalanya Baik kakak senior Liu Ketika suara hormat terdengar Tiga murid elit ranah kaisar leluhur tingkat kelima Lima murid kaisar leluhur tingkat keenam Dan dua murid elit ranah kaisar leluhur tingkat ketujuh Mereka terbang keluar dari pagoda dan mengepung Tanyun Seorang murid perempuan dari tingkat kelima ranah kaisar leluhur Tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar Wanita itu tegas Dia memegang pedang Dan menusuk ke arah tenggorokan Tanyun Bukan aku yang mati Tapi itu kamu Ekspresi Tanyun suram Dia menggunakan 50% kecepatannya Dan melintas ke arah wanita itu Kecepatan gerakan Tanyun di formasi pedang meningkat tiga kali lipat Tanyun hari ini Meskipun hanya menggunakan 50% dari kecepatannya Itu sama seperti 80% lebih cepat Daripada ketika dia tidak dalam formasi pedang Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat Suara panik murid perempuan yang keras tiba-tiba terputus Tanyun yang mencodongkan tubuh dan menghindari pedang mematikan itu Tanpa ampun memukul dahi perempuan itu dengan tangan kanannya Kepala wanita itu meledak terbuka seperti semangka Darah berceceran Dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik Dan jatuh ke tanah dengan kecepatan dua kali lipat Adegan di mana Tanyun menghabisi murid perempuan tingkat kelima ranah kaisar leluhur dengan satu pukulan Mengejutkan semua orang Mereka terkejut dengan kecepatan Tanyun Terkejut dengan kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan Juniorku di tingkat kelima dan keenam ranah kaisar leluhur Aku khawatir kalian bukan lawannya Kalian mundurlah Liu Feng buru-buru berkata lagi Serahkan dia kepada aku dan Junior Zhao Ketika beberapa orang yang mengelingi Tanyun menjawab Mata Tanyun memancarkan niat membunuh yang mengerikan Dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan hingga ekstrim Dan melakukan langkah Dewa Hong Meng Sekelompok bajingan Pergilah ke neraka Tanyun, dia seperti hantu yang tidak menentu Menuju dua murid laki-laki tingkat kelima ranah kaisar leluhur yang memimpin Kakak Senior Liu, tolong Senior Zhao, selamatkan aku Tangisan serak minta tolong keduanya berakhir dengan tiba-tiba Tanyun menghantam dengan kedua kakinya Mengenai kepala keduanya Dan tangkorak keduanya hancur Menghabisi mereka di tempat Segera, Tanyun menedang dua mayat tanpa kepala di dada seperti kilat Dan kedua mayat itu meledak dari langit Berubah menjadi dua masa kabut darah tanpa tulang yang tersisa Pada saat ini, lima murid lainnya dari tingkat ke enam ranah kaisar leluhur Telah melarikan diri menuju kejauhan Kakak Zhao, Kakak Senior Liu Tanyun dapat diserahkan kepada Niu dan aku Kata Zhangrun, murid tingkat ke tujuh ranah kaisar leluhur Murid laki-laki bernama Niu Li juga berkata Kakak Senior Liu, Kakak Senior Zhao Bagaimana aku bisa menyusahkan kalian hanya untuk menghabisinya So Yuanlong dan Liu Feng berkata sempak Cepat lawan dan habisi dia Setelah Niu Li menerima perintah Tubuhnya yang kekar tiba-tiba bergetar Dan menatap Zhangrun dengan suara terendam Senior Zhang, serahkan dia kepadaku Tubuh ilahi Tianmen Mengikuti rawangan keras Niu Li Tiba-tiba aura kekerasan meletus dari tubuhnya Suara tulangnya mengerikan terdengar Dan tubuhnya yang kekar melonjak dengan cepat mencapai ketinggian ribuan kaki Itu benar Niu Li menggunakan teknik tubuh kuil Tianmen Salah satu dari enam teknik pemulihan tubuh utama Hanya murid elit atau liang lebih tinggi Memenuhi syarat untuk mempraktikan ini Dan lima teknik pemulihan tubuh lainnya Pada saat yang sama ketika tubuh ilahi Tianmen dikulivasikan secara ekstrim Tubuhnya bisa mencapai 300 ribu kaki Tetapi sekarang Niu Li hanya bisa mencapai 10 ribu kaki Alasan mengapa dia memanipulasi tubuhnya menjadi seribu kaki Adalah karena menurutnya menjadi terlalu besar tidak baik untuk berurusan dengan Tan Yun Karena saat ini Tan Yun benar-benar terlalu kecil di depannya Kamu semua tercelah yang bahkan bukan murid tukang Pergilah ke neraka Niu Li mengangkat kakinya yang besar dengan peluit panjang Dan dengan kekosongan retak menginjak kepala Tan Yun dengan agresif Pada saat ini di mata semua orang yang menonton pertempuran Tan Yun jelas bukan lawan Niu Li setelah menggunakan tubuh ilahi Tianmen Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat hati semua orang berbalik Kecepatan Tan Yun meningkat 3 kali lipat setelah dia melakukan langkah Dewa Hong Meng Dia terbang berbalik dan menggabar busur besar dari langit Langsung muncul di atas kepala Niu Li Tan Yun menggunakan tubuh tirani Hong Meng Armor Dewa leluru Hong Meng Tubuh Tan Yun dengan cepat memadatkan baju besi leluru Hong Meng Dan berkata dengan suara rendah Kamu yang pergilah ke neraka Di bawah premis bahwa Tan Yun tidak tahu kekuatan tubuh ilahi Tianmen pihak lain Dia tidak berani ceroboh dan menginjak Niu Li dengan seluruh kekuatannya Kekosongan bergetar Dan celah ruang besar menyebar dari kekosongan Seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja Nak, aku tidak menyangka kamu kuat Niu Li tidak takut sama sekali Dan mata raksasanya penuh dengan semangat juang Dalam meriak kehampaan Niu Li mengerahkan tubuh ilahi Tianmen secara ekstrim Dan tubuhnya melenjak hingga 10 ribu kaki Pinju kanannya yang besar Dengan kehampaan yang retak Membanting kaki kanannya diinjak oleh Tan Yun dengan seluruh kekuatannya Menurutnya, tidak peduli teknik pemberian tubuh apa yang diperhatikan oleh Tan Yun Dia akan mati oleh dirinya dengan satu pukulan Namun, dia salah Ketika tinju kanan Niu Li yang besar menghantam kaki kanan Tan Yun Dia merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi Mengalir ke tangan kanannya Dengan suara retakan tulang yang jelas Darah menyembur keluar Setelah Tan Yun menghancurkan tinju kanan Niu Li dengan kaki kanannya Dia menginjaknya Dan langan kanan Niu Li meledak dengan kecepatan yang luar biasa Pada akhirnya Tan Yun menginjak bahu kanan Niu Li dengan darah Berceceran di kaki kanannya Raut wajah Niu Li terpelintir kesakitan Tubuhnya setinggi 10 ribu kaki Tidak mampu menahan kekuatannya mengalir ke tubuhnya Lututnya ditekuk Dan dia berlutut di hutan Tan Yun berputar di udara Kaki kanannya menghantam leher Niu Li Dan saat kepalanya terbang menjauh dari mayat Tan Yun berkata dengan dingin Canggu Habisi dia Pedang pembante Dewa Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun Dan menjadi raksasa setinggi ribuan kaki Dengan percikan darah Menembus bagian tengah alis dan memakukan kepalanya Ke pohon yang menjelang tinggi Ketika Tan Yun memberi syarat Pedangnya menarik diri dari kepala Niu Li Membuat tubuh Niu Li jatuh ke tanah Tan Yun memegang pedang Memandang Shao Yuan Long dan Liu Feng Dan mengucapkan kata demi kata Hari ini Kalian semua harus mati Shao Yuan Long sangat marah Mengatap Sang Run yang gemetar ketakutan dan berkata Junior Sang Kamu bukan lawannya cepat mundur Sang Run hampir ketakutan saat ini Dia tidak percaya mengapa Tan Yun Yang berada di tingkat ketiga ranah raja leluhur Memegi kekuatan yang menakutkan Dia bisa dengan mudah menghabisi Niu Li Yang berada di ranah yang sama dengan miliknya Pada saat ini Liu Feng menatap Tan Yun dan berkata kepada Sang Yuan Long Junior Sang Habisi dia bersama-sama Sang Yuan Long dia meraung Tubuh ilahi Tianmen Tubuh Sang Yuan Long menonjak hingga 18.000 kaki dalam sekejap Dan kekuatan leluhur guntur seperti naga raksasa Keluar dari tubuhnya Sang Yuan Long mengayunkan tombak dengan panjang 20.000 kaki Berkedip cepat dari langit Kemana pun tombak ajaib itu lewat Kekosongan itu berubah menjadi serangkaan retakan ruang gelap Yang sangat mengejutkan Dan bayangan tombak menyelimuti Tan Yun Tan Yun menjadi pucat karena terkejut Tetapi tidak meyangka Bahwa Sang Yuan Long hanya sedikit lebih tinggi dari Niu Li Namun kekuatannya puluhan kali lebih menakutkan daripada Niu Li Dari sini dapat dilihat bahwa Sang Yuan Long adalah yang terbaik diantara murid-murid elit wilayah bintang empat teknik Ini memang masalahnya Bukan hanya dia pemimpinnya Tetapi juga Liu Feng Rambut Liu Feng menari Kekuatan agung angin di tubuhnya disuntikan ke pedang ilahi di tangannya Pada saat yang sama Setelah dia mengerahkan kekuatan leluhur angin Kecepatannya meningkat tajam Dan dia muncul dalam kekosongan di belakang Tan Yun Menunjukkan keahlian uniknya Dengan tangan kirinya membuat segel Dan tangan kanannya memegang pedang Dia menebas ke arah punggung Tan Yun Kekuatan pancaran pedang membuat hati Tan Yun ketakutan Itu juga membuat Tan Yun merasakan napas sebelum kematian